Demam tivoid atau dikenal tipus ini merupakan virus yang sering disepelekan di kalangan masyarakat lho Tribunus. Tipus ini disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi dan akan menyerang sistem pencernaan. Tribunus perlu menjaga pola hidup sehat karena bakteri ini akan masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi. Dilansir dari tribunus.com, bakteri Salmonella typhi ini bisa diderita semua usia. Penyakit ini bisa disembuhkan jika Tribunus konsultasi kepada dokter dan biasanya akan diberi resep antibiotik. Meskipun begitu, Tribunus juga perlu menjaga pola hidup agar bakteri mati dan sembuh dari tipus. Jika di dalam tubuh kita terdapat bakteri Salmonella typhi, gejala tipus ini bisa saja tidak terasa di dalam tubuh kita lho Tribunus. Resikonya akan kembuh lagi pada beberapa bulan ke depan masih tinggi. Selain perawatan, Tribunus juga perlu menghindari makanan dan minuman saat tipus. Di antaranya, makanan pedas karena bisa mengakibatkan luka usus semakin parah atau pendarahan. Kemudian, Tribunus juga perlu menghindari makanan mentah. Makanan ini perlu dihindari untuk kalian yang terkena tipus. Karena mengandung bakteri seperti Salmonella, E. coli, dan Literia yang bisa memperparah infeksi. Tak hanya makanan saja, minuman seperti kopi, teh, coklat pun juga tidak boleh dikonsumsi saat tipus. Tribunus yang mengalami penyakit tipus pastikan untuk menjaga kebersihan peralatan masak seperti pisau, sendok, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Head selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!